selamat menikmati semoga kalian setiap pagi selalu sarapan ya pada pertemuan kali ini kita hanya akan menggunakan google meeting sebentar saja karena selanjutnya kalian akan menggunakan google classroom sebelum memulai pelajaran pada hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung kembali oke baik nah untuk ketua kelas tolong pimpin doanya ya ya terima kasih untuk ketua kelas yang sudah pimpin doa nah alhamdulillah ya hari ini kita masih diberi kesehatan nah kalian harus selalu menjaga kesehatan agar dapat beraktifitas dengan baik nah salah satunya menjaga kesehatan itu seperti tadi setiap pagi kalian harus sarapan terlebih dahulu oke nah untuk hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? oke nah alhamdulillah masuk ke semua ya nah untuk selanjutnya kalian bisa presensi di google classroom untuk linknya sudah ibu kirimkan lalu grup whatsapp kalian bisa masuk ke google classroom lalu link tersebut lalu presensi di bagian 14 Maret 2021 nah seperti berikut sebentar oke oke pokok sudah terlihat oke nah kalian masuk ke google classroom dan masuk ke bagian ini ya presensi 14 Maret 2021 oke wah oke baik sudah pada presensi semua oke bagus oke untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar materi baru melalui google meeting ini dan google classroom selanjutnya yaitu mengenai teks anekdot kd 3.5 yang berisi tentang mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat nah saya harap kalian dapat menentukan pokok-pokok isi tersirat dari teks anekdot menentukan penyebab kerucuan teks anekdot dan menyimpulkan teks anekdot itu sendiri dari aspek makna yang tersirat dengan rasa ingin tahu responsif dan tanggung jawab selama proses pembelajaran juga bersikap jujur percaya diri serta pantar menyerah sebelumnya saya ingin bertanya kalian pernah tidak membaca anekdot? wah banyak-banyak yang membaca oke bagaimana person kalian setelah membaca anekdot? ya benar sekali Mbak Anissa oke yang lainnya? ya sama ya oke nah benar sekali anekdot ini merupakan kisah lucu yang terkadang membuat kita berpikir juga hmm benar nah ada yang tahu tidak pengertian teks anekdot itu apa? hmm oke ya silahkan mas Gerard oke benar ya benar sekali untuk yang lainnya adik-adik yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? oke ya Mbak Putri oke benar sekali ya Mbak Putri nah jadi menurut KBBI daring anekdot ini merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan nah biasanya teks anekdot ini mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya oke nah untuk selanjutnya kita beralih ke Google Classroom ya oke sebentar menayangkan layar terlebih dahulu oke sebentar oke oke kalau sudah terlihat oke baik nah di Google Classroom ini ibu sudah menyediakan materi tentang teks anekdot beserta contohnya disini ada disini ada materi teks anekdot oke kalian bisa buka bisa kalian baca-baca oke bisa kalian baca ini ya nah di materi ini kita akan mengetahui apa itu anekdot lalu apa saja unsur-unsur teks anekdot nah unsur-unsur teks anekdot ini itu ada tema cerita toko latar sudut pandang kaya bahasa dan nada oke kalian bisa pelajari sendiri ya disini nah itu misalnya ya ini ada materi juga disini tentang menentukan aspek makna dari teks anekdot bisa kalian buka disini ada contohnya juga oke ini berbentuk video ya adik-adik bisa kalian buka lalu kalian dengarkan perhatikan dan pahami oke oke disini ada menentukan aspek makna dari teks anekdot lalu setelah itu ada contohnya juga itu tentang dosen yang juga menjadi pejabat nah oke setelah membacakan contohnya lalu kita menentukan menganalisis aspek makna dari teks anekdot sendiri nah kalian bisa baca disini kalian bisa pahami oke ya oke nanti bisa kalian lihat sendiri ya di google classroom karena kalian akan belajar secara mandiri melalui google classroom setelah memperhatikan atau mempelajari materi dari teks anekdot dan aspek makna dari teks anekdot itu sendiri lalu kalian akan menjawab soal pertanyaan pada file lembar kerja peserta didik nah file nya ada disini lembar kerja peserta didik kd 3.5 oke ya sudah setelah kalian buka ini kalian kerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja peserta didik kd 3.5 tersebut nah ibu beri waktu sampai jam pelajaran kita selesai ya oke nah ada yang ingin ditanyakan tidak terkait kegiatan kita pada hari ini oke kalau cukup oke berarti sudah jelas semua berarti ya baik nah ibu tutup saya tutup google meeting kali ini nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan timbal balik terhadap pembelajaran kita kali ini oke rencana kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk pembelajaran daring berikutnya selain itu ibu juga akan memberi penguatan materi teks anekdot berupa video oke selamat belajar ya adik-adik semoga sukses oke nah jangan lupa ikat-adik nanti akhir pelajaran kita akan kembali ke uang google meeting ini baik ya terima kasih kalian bisa langsung menuju google classroom oke nah baik kita sudah kembali lagi ke google meeting ya oke sebelumnya bagaimana bagian kita pada kali ini adik-adik pada hari ini apakah cukup menyenangkan atau membosankan nah bagaimana pelajaran kita pada kali ini adik-adik cukup menyenangkan kah atau membosankan nah kalian bisa memberi tanggapan mengenai pertemuan kita kali ini melalui kolom komentar ya oke semoga kita semua tetap bahagia nah emm kita kan sudah mempelajari materi tentang teks anekdot dengan baik oke nah untuk adik-adik ada yang menyampaikan kesimpulan kah yuk saya kasih kesempatan nih kesempatan buat adik-adik yang ingin menyimpulkan pelajaran untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini oke silahkan Mbak Via Fatma ya bagus sekali ya benar tersekali Mbak Via Fatma untuk teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain teman-teman dari Mbak Via Fatma ada yang ingin menambahkan oh ya benar Mbak Dinda ya benar sekali benar oke nah jadi kesimpulannya yang dikatakan Mbak Fatma dan Mbak Dinda tadi itu di dalam teks anekdot itu digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti anekdot ini merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya nah tadi sudah beberapa yang Ibu lihat saya lihat juga hasil pekerjaan kalian nanti akan saya kasih feedback melalui Google Classroom juga ya oke untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas mengenai teks anekdot KD 4.5 yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot nah saya harap pada pertemuan selanjutnya kalian mampu menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat dalam teks anekdot yang dibaca lalu mempersentasikan teks anekdot yang telah disusun oke nah berikut Ibu juga sudah saya juga sudah menyediakan sudah mengirim video ke Google Classroom untuk kalian pelajari nah oke kita cek dulu Google Classroom nya nah kalian bisa lihat di materi oke sebentar nah sini materi penguatan teks anekdot bisa kalian buka videonya disini untuk menambah lawasan kalian oke baik terima kasih untuk partisipasi kalian pada pertemuan kita kali ini nah sampai jumpa di pertemuan selanjutnya adik-adik tetap jaga kesehatan oke jangan lupa melaksanakan atau melakukan 5M agar kita terhindar dari pandemi ini oke jika ada yang ingin tanyakan bisa melalui grup whatsapp oke terima kasih selalu semangat jangan lupa untuk menjaga kesehatan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akhiri sampai disini terima kasih semuanya